Hai 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 Pak Haji baru nggak Pak Haji Mohon on time Nah karena di Singapura itu dia semua di Nah kayak sekarang Pol dulu baru jalan gitu kan Nah nanti juga kalau dikasih DJW 30 menit Nah mungkin kita bisa toleransi 27 menit udah nyampe gitu Hemat 3 menit kan Tiga tempat-tiga Tidak bisa Tadi malam sih panitian katanya udah caspul Tapi gak tau mungkin ada yang Orang Orang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tidak 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 Terus Perbedaan waktu sudah jelas satu jam Berarti kita yang muslim Jelas ada perbedaan waktu sholatnya kita Jadi duhurnya kita tuh di jam 1 Asalnya kita di jam 4 Oke nanti kita turn informasikan lagi Sempat waktunya kita dapat di antara 20 sampai 24 juta Setiap tahun Alhamdulillah Setiap kali Dari beberapa tahun ke belakangan Memang Indonesian Tourist Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berdasarkan saya belajar bahasa Indonesia lewat mana Macam mana belajar bahasa Indonesia Saya dipaksakan nonton cerita Fitri 770 episode Alhamdulillah Dapatlah bahasa Indonesia Cuman kalau dialek-dialek disana tuh mungkin saya tak bisa Seadanya lah Seadanya Kadang-kadang tuh memang keluar lah bahasa-bahasa yang lain Cuman karena mungkin tidak sehari-hari untuk kita Saya sendiri kalau di rumah tuh kita pakai bahasa Melayu lah Maksudnya sama dengan Malaysia Sama dengan bahasa di Malaysia dengan Singapura Tak banyak perbedaan Cuman mungkin ada sedikit dari segi sebutan perkataan-perkataan Melayu tuh Berksus dari mungkin daerah-daerahnya disana Kalau selama masih dari Johor sampai dengan di Kuala Lumpur Harusnya jawabnya enggak atau tidak Jawabnya dua berarti bisa tuh Inggrisnya Ya kan masih yes no sorry thank you bye bye Apa yang paling panjang saya dengar kamu saya bilang I don't understand titik Ya I don't understand titik Sudah selesai gitu aja Sebetulnya bukan tak bisa bisa Cuma masih malu-malu lah Takutnya nanti kalau salah-salah diketawain orang malu-maluin aja Tapi sebetulnya bukan tak bisa bisa Sepotong-sepotong pasti bisa lah Up, down, front, back, left, right Insya Allah bisa Barang kita di Singapura Inggrisnya juga campur-campur semua Jadi enggak seperti yang kita dengar di TV Atau yang kita dengar di sekolah Biasanya kalau kita Singlish betul Bapak yang bilang Singlish tuh Jadi campurannya ada Melayu disitu Ada Inggris disitu Ada ke Cina juga lidahnya So campur-campur semua Untuk perkenalkan nama saya Said Bapak Ibu boleh langsung panggil nama Usahakan dengan keras jangan panggil saya Pakci Kalau ada yang panggil saya Pakci Saya akan kembalikan ke anda sebagai nenek dan atuk Soalnya kalau kita dekat Singapura tak tahu lah Mungkin banyak nonton nepin-npin langsung Pakci Apa pula lah orang dipanggil ke Pakci Kenapa panggil Pakci Saya rasa saya belum sampai usia Pakci Saat ini kita akan menuju ke Pandora Untuk perangatan pulang We are from the harbour We will bring you to the airport For you to fly home Kita ke airport Supaya kita dapat capaikan Untuk kita sampai di waktu Untuk berdiri foto Yang namanya Jurel Itu air terjunah Hari ini kita menggunakan bus Singapura Gandingan saya dengan Pak Sainal Pak Sainal satu tangan boleh Pak Sainal Halo Pak Sainal Pak dengar dia Pak dengar dia fokus street Nah itulah orang Singapura Memang fokus itu tak bisa left right Dia tak bisa multitask Kalau satu tugas Satu tugas aja terus Lurus Kejar-kejar terus Jangan heran Kalau orang kita di Singapura Emang suka kejar-kejar Karena memang kehidupan kita Di sini mungkin agak different Dengan kondisi di Indonesia Di sini mungkin ada waktunya Kita lihat orang tuh Seakan-akan melari Jalannya secepat kartun Yang di televisi Memang kejar waktu terus Kita kejar waktu terus It's okay No problem Asalkan kalau kita tepat-tepat Lalu kita akan kejual Ini gak jauh sih Sebetulnya sebentar lagi Paling 5 menit lagi Kita ada sampaikan yang dijual Untuk kita foto Ini kita bisa usahkan Untuk foto-fotografnya juga Karena untuk kita sudah ada service Fotografnya juga Ada ikut dengan kita nantinya So boleh kita Matanya cek sipit Matanya lagi kecil-kecil Saya tahu anda lagi senyum Tapi saya tak lihat Nah so biasanya Kalau buat foto Lepas sebentar lah Untuk pengamanan Silahkan kembali ke Balai ibu Terpulang ke Balai ibu Kalau mungkin rasanya menjukit Nah gak masalah sekali So untuk Kita di Di Singapura ini Setelah kita selesai Dengan yang dijual Nanti kita akan kebalik ke base Kita lanjut lagi Mungkin seperti Kita akan langsung Makan siang Langsung lunch after day So perjalanan sebetulnya Dari ujung-ujung Singapura ini Dengan Kondisi jalan yang lancar Yang besar Itu cukup hanya 45 menit saja 45 menit 45 menit Dari ujung-ujung Singapura Sekecil-kecil negara saya itu Dia tiga dalam satu Kita pulau Kita negara Kita kota So it's three in one Jadi tak ada Cukup hanya pecahannya Mungkin antara utara selatan Timur dan barat Only Tak ada macam Kalau di Indonesia pasti It's very big Untuk di Indonesia Dengan ratusan juta Penduduk yang ada di sana Jadi kita only six million Enam juta saja Saya sendiri lahir dari Singapura Saya warga Singapura Kelahiran di sini Cuman berhubung warna kulit saya Ini masuk semua Kirim saya ke Indonesia Saya jadi warga Indonesia Bailang pun boleh Philippines pun nggak masalah Selama 9 bulan Orang lihat saya Bangladesh pun Mungkin ada yang mengira Kalau saya warga Indonesia Bekerja di Singapura Saya tugasnya saya itu Memang lebih ke Tamu-tamu Indonesia Cuman kalau nak cekak Upin-Ipin itu boleh saja Tidak ada masalah Cuman kadang bila saya cekak Upin-Ipin Saya ketahui Tapi awak tak faham Apa saya cakap Itu masalahnya Sebab saya tanya duduk Jangan semua jauh Duduk kat kursi Saya kalau tanya duduk Bapak Ibu duduk di mana Jawabnya pasti duduk di kursi Duduk di depan Duduk di kiri Kalau duduk itu biasanya Tempat tinggal ke Bapak Ibu Jadi besok-besok Kalau ada orang Melayu Orang Malaysia yang tanya Duduk mana Duduk di hotel mana Fikir-fikir Bayar mama Ngapain juga Duduk di hotel Ternyata dia tanya Tinggal Stay di hotel mana So Itulah duduk Itulah bahasa kita tuh kadang Ya sama-sama ketawa Tapi ternyata tak sambung Sampai-sampai Kulang-kulang Indonesia Apa cerita kayak Singapore Tak tahulah Kita ketawa-ketawa aja Alamak Problem lah macam itu So 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 Kita menuju ke terminal 1 Yang kelihatan di sebelah kanan Ke sebelah kiri sorry Sebelah kiri kita ini terminal 3 Di kanan terminal 2 Tadi sudah sampai kita lewat terminal 4 Sampai sekarang untuk sementara kita masih 4 Kita mau 5 Insya Allah 2 tahun ke depan ya Untuk yang kelima Cuman kalau di Singapore ini segitu banyak Gendung bandara Tidak ada pesawat domestik Internasional saja Karena domestik dia naik turun Tak terbang nih So far mana Maksudnya dari Batam itu harus pakai feri kan Karena kita ada dekat banget dengan Indonesia Batam dan Bintan Kita juga dekat yang Johor lah Malaysia Jadi Provinsi Selatan Untuk selama keteradaan Bapak Ibu di Singapura Kalau boleh Setiap kali kita turun Boleh sama-sama dihafal aja titik turun kita Jadi supaya tidak keliru Tidak bingung Kalau sudah selesai waktu Kita ketemu langsung di tempat pertama kita turun bus tadi Kalau ada perubahan Saya sendiri yang akan informasikan Bapak Ibu sekali lagi Karena Aturannya di Singapura ini Ada beberapa tempat Yang busnya memang tak boleh pakir Jadi agak kebalik lah Kadang-kadang tuh kita harus siap menunggu dia datang Jemput kita dan langsung Jalan Ada waktunya seperti itu Saya mohon maaf Jadi Untuk penertian ya Kalau selama beberapa jam ke depan ini Tempat turun Hafal itu aja Jadi kalau sempat terpisah Kembali ke tempat titik pertama kita turun Boleh kita aja ya So get ready Untuk yang smoking Kalau ada yang smoking Ternyata tertutup Biarpun di tempat terbuka Jangan kita tinggis lagi Maksudnya itu memang tidak boleh kita merokok disitu Ngargain orang lain aja yang gak merokok Jadi untuk kita-kita yang smoking itu harus cari Tahu dulu Yang jelas lihat dulu Kalau tempat sampahnya ada asbah Oke Aman Maksudnya lainnya kalau mau ke terminal yang lain Nah So itulah Yang kita berinformasi Karena kita disini Memang Untuk servis Berhubung dengan perwisata itu jelas Banyak sekali Ngomong kita juga Lebih berat di bidang jasa Yang mungkin kita lalu berangkat sendiri ke Senyapur Satu, dua, dan tiga Terhubungkan dengan Adanya kereta So we have a sky train Cuma perbelahan Cuman pusah satulah Yang terminal 4 aja gak Keluar Karena posisinya berada Anggap beberapa Satu kilo Kurang lebih Jaraknya sedikit Jauh dari yang lain Cuman tinggal ini aja Untuk yang empat Itu ada service shuttle bus Ada shuttle busnya Jadi shuttle bus itu maksudnya Bus gratis Fasilitas Dari bandara canggih Untuk Terima kasih